Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Aku percaya janji yang menguang diriku Takkan pernah aku takut kau bersamaku Kau Tuhan, kau Raja Tuhan Semesta memuji kebesaranku Diminjakan, di tingkat Di atas segalanya diriku Kau berkuatanmu, kau sumber pengharapan di atasmu Kau gunung batu, kau satu-satunya jenis sama Aku percaya janji yang menguang diriku Takkan pernah aku takut kau bersamaku Kau Tuhan, kau Raja Tuhan Kau Tuhan, kau Raja Tuhan Semesta memuji kebesaranku Diminjakan, di tingkat Diminjakan, di atas segalanya diriku Kau Raja Tuhan Semesta memuji kebesaranku 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 Aku percaya janji yang menopang diriku Takkan pernah aku takut kau bersamaku Kau Raja Tuhan Semesta memuji kebesaranku Kau Raja Tuhan Semesta memuji kebesaranku Kau Raja Tuhan Semesta memuji kebesaranku Terima kasih telah menonton Shalom, kita berjumpa lagi Saya percaya semuanya Anda selalu bersuka cita Dalam damai satra dan dalam kekuatan Tuhan Baik, kita akan mempelajari firman Tuhan Dengan tema, jangan hanya tanda-tanda Tapi sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak surgawi, kami bersyukur Kami masih diberi kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu Kami masih diberi kesempatan untuk bisa Duduk dengan manis di hadirat-Mu Mendengar kau berkata-kata Dan kami akan terima dengan baik Dengan segenap hati Segenap firman-Mu ini Dan firman itu akan kami hidupi dalam diri kami Dengan menjadi pelaku firman Tuhan Terima kasih Bapak Urapan bekerja di antara kami Dan silakan Berbicara lah Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Kami berdoa Haleluya Amin Bahwa kita sebagai orang Kristen Anak-anak Allah Bahkan kita menjadi orang kerajaan Allah Memang kita akan disertai dengan tanda-tanda Tanda-tanda yang ajaib Tanda-tanda dari pekerjaan kuasa supranatural Dan itu tidak bisa dipungkiri Hal ajaib dan yang mustahil bagi manusia Itu bisa terjadi Di dalam Tuhan Bahkan kita bisa katakan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Dan tidak ada yang mustahil Bagi kita orang yang percaya Namun demikian Bukannya kita orang kesenanya Mengejar Mencari Tanda-tanda Tanda-tanda itu otomatis akan menyertai kita Tanda-tanda itu akan terbukti Dalam hidup kita siapapun Yang sudah dilihatkan baru dalam Yesus Kristus Sudah dipenuhi dengan kuasa urapan roh kudus Tapi bagaimana Tanda-tanda itu Bisa terjadi dalam hidup kita Bisa menyertai orang-orang percaya Dan bahkan kita bukan hanya Dilihat dari tanda-tanda ajaib Yang terjadi dalam hidup kita Oleh orang lain Namun juga bagaimana Sikap kita Bagaimana kehidupan kita Bagaimana buah yang kita hasilkan Selama kita menjadi orang Kristen Selama kita percaya kepada Yesus Karena firman Tuhan mengendaki Kita harus menghasilkan tiga buah Yaitu buah pertobatan Yang real tentu saja Buah roh Dan juga buah pelayanan Yang baik Nah Jadi bagaimana sekarang Kita harus Seperti apa Dalam Yohannes pasal delapan Ayat tiga puluh satu Sampai dengan ayat yang ketiga puluh dua Kita akan membaca firman Tuhan Maka katanya Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdikakan kamu Nah Ternyata kita bukan sekedar Menjadi orang yang beragama Kristen Orang yang dikatakan percaya kepada Yesus Punya juru selamat Tapi harus menjadi murid Yesus Karena seorang murid Dia akan membelajar dengan baik Dia akan mencontoh apa yang gurunya kerjakan Dia akan mentaati apa yang gurunya perintahkan Nah guru kita yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus Jadi Prinsipnya Bahwa kita harus Hidup dalam firmanya Kemudian Bagaimana kita bisa hidup dalam firmanya Kita Tinggal Dalam firmanya Jadi firman jangan kita abaikan Firman Firman jangan hanya kita dengar Firman jangan hanya kita ketahui Tapi sekarang menjadi prinsip hidup kita Bahkan menjadi hidup kita Firman punya kekuatan yang luar biasa Karena firman itu adalah perkataan alas sendiri Firman seperti air yang bisa membersihkan Menyucikan Bahkan menyegarkan kita Firman bisa seperti kuasa roh kudus Yang menyala-nyala Seperti api yang terus menyala Bagaimana hidup kita terus menyala Punya semangat Bergairah Dan kita hidup dengan sehat Kita hidup dalam sukacita Kita hidup dalam damai sejahtera Kalau kita tinggal dalam firmanya Karena firmanya di dalam ayat yang ketiga puluh dua Adalah kebenaran yang akan memerdekakan kita Banyak hal yang menjerat pikiran kita Banyak hal yang mengurung pikiran kita Banyak hal yang menjadikan pikiran kita punya Pengertian atau arah yang tidak tepat dengan firman Karena begitu banyak pengetahuan dan teori dunia Yang sudah kita lahap Yang sudah masuk di otak kita Yang sudah dijejalkan kepada kita Yang sudah diajarkan pada kita Nah pikiran masih penuh dengan seperti ini Kita tidak bisa hidup dalam kemerdekaan Kita tidak bisa menikmati indahnya Menjadi orang yang percaya kepada Yesus Bahkan tanda-tanda pun hanya kita dengar dari orang lain Dia bisa mengalami Dia bisa melakukannya Tapi kita tidak pernah melakukannya Atau seperti sebuah cerita Sebuah dongeng yang luar biasa saja Atau tanda-tanda itu Hanya angan-angan kita Tanda-tanda itu hanya kita katakan Semoga terjadi tanda-tanda yang ajaib Semoga sembuh Semoga terjadi mujizat Semoga aku menang atas masalah ini Semuanya tidak pasti Semoga, semoga, dan semoga Karena pikiran kita dipengaruhi oleh Teori-teori dan cara dunia Jangan teori dan cara dunia itu Impossible Untuk menggapai Untuk merealisasikan Pekerjaan supranatural yang luar biasa Di luar nalar manusia Itu hanya bisa dipekerjakan oleh kuasa roh kudus Dan kuasa roh kudus Saat bekerja dan sempurna dalam diri kita Membuktikan itu semuanya Ketika kita tinggal di dalam firmanya Karena ketika tinggal di dalam firmanya Pikiran kita Jiwa kita sudah dibersihkan Dimerdekakan Dari tekanan dunia Dari roro duniawi Dari semua teori-teori dan cara-cara dunia Yang membelugu, mengurung, membatasi Menekan kita Bahkan membelokkan kita Dari apa? Dari kebenaran Dari pengenalan yang benar Akan Tuhan yang luar biasa Nah itu sebabnya Kita harus tinggal dalam firmanya Karena firmanya itu akan memerdekakan kita Kita memang tidak menyangkali lagi Buat di dalam Yesus Itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa Orang buta dicelikan Orang lumpuh berjalan Orang mati dibangkitkan Orang tuli dibuat mendengar Dua ekor ikan, lima ketul roti Bisa untuk menyangkan lima ribu orang Bahkan masih tersisa 12 bakul Dan tidak bisa kita hitung Betapa banyaknya Tanda-tanda ajaib Yang menyertai Yesus Dan Yesus yang luar biasa Dia Tuhan Dia juru selamat Sekarang ada dalam diri kita Dan dia mempercayakan kepada kita Barang siapa percaya kepadaku Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Bahkan lebih besar daripada itu Artinya bahwa kita juga dipercaya Oleh Bapak Surga untuk melakukan Apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus Yang berupa tanda-tanda yang ajaib Tanda-tanda yang supranatural itu Dia mempercayakan kepada kita Bahkan bisa lebih besar Tapi dasar dari semuanya itu Bukan itu saja yang kita kejar Yaitu tanda-tanda ajaib Sekali lagi saya katakan Tanda-tanda ajaib Menyertai orang-orang percaya Tapi bagaimana kehidupan kita Keseharian kita Di dalam Yesus Kristus Dan juga sebagai orang percaya Yang dipilih oleh Tuhan Untuk melakukan tanda-tanda ajaib tadi Harus jadi murid Supaya mau belajar firman Mengetahui firman Dan tinggal di dalam firman itu Karena firman itu yang akan Memerdekaan kita Memerdekaan kita Memerdekaan dari hal apa Hal yang supranatural Hal yang supranatural Menjadi nothing impossible Nah kita dimerdekaan dari halal itu Nah kita dimerdekaan dari halal itu Karena ketika kita belum dimerdekaan pikirannya dari itu Kita menjadi orang-orang yang tidak bisa Tunduk takluk Apalagi percaya kepada hukum Allah Sebab untuk percaya kepada hukum Allah Mustahil bagi dia Nah itu sebabnya Kita sebagai murid-murid Yesus Kita harus mau Untuk mengganti Cara berpikir kita Sikap hati kita Terhadap firman Allah Dalam Roma 8 Ayat yang ke 7 Sebab keinginan daging adalah Perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak takluk Kebar hukum Allah Hal ini memang Tidak mungkin Baginya Nah kalau pikiran kita Belum dimerdekaan Karena kita tidak mau Tinggal dalam firman Hidup dalam firman Maka Pikiran kita tuh Mengendalikan Nafsu kedagingan kita Sehingga itu yang disebut Keinginan daging Jangan keinginan daging Perseteruan Atau berlawanan Atau versus Atau sangat berbeda Dengan Keinginan roh Itu sebabnya Disebut Berseteru Sebab keinginan daging Tidak mungkin Akan tunduk Apalagi percaya Kepada Hal-hal yang Rohani Hal-hal yang Supranatural dari Allah Mungkin diantara orang Kesan kalau Melihat Atau bilang Orang sakti Bisa melakukan Mujizat seperti ini Malah percaya Tapi ketika Anak Allah yang melakukannya Kita hamba Tuhan Dalam Yesus Christus Karena dia diurapi Dan tinggal Dalam firmanya Dia melakukannya Kita malah menjibir Kita malah Memberikan komentar Apa iya sih Ah itu pura-pura Apa benar sih orang itu Betul-betul sembuh Didoakan oleh hamba Tuhan ini Apa betul-betul sih Mujizat kayak begitu Bisa terjadi Dilakukan sama dia Begitu banyak Komentar yang negatif Yang Mengartikan bahwa Orang Kristen ini Malah tidak percaya Kalau Sesama Anak Allah Sesama Hamba Tuhan Melakukan hal yang Supranatural Melakukan hal Mujizat-mujizat Yang tidak masuk Di akal Nanti dibilang Bohong Nanti dibilang Tidak sesuai firman Nanti dibilang Itu kan dulu Zaman murid-murid Yesus Yang pertama kali Nanti dibilang Ah cari sensasi Nanti dibilang Itu pakai kuasa kegelapan Nanti dibilang Ah Itu pura-pura saja Dan masih banyak lagi Ya mengapa Bisa muncul Pemikiran-pemikiran Dan komentar-komentar Seperti itu Karena masih menjadi Orang kesana Hidup di dalam Keinginan daging Padahal Setelah kita Dilearni baru Ini wajib Kita harus Mau dipimpin Roh Kudus Dikuasai oleh Roh Kudus Sehingga kita Berjalan Dan pimpinan Roh Kudus Maka Kita tidak Dikuasai oleh Nafsu kedagingan Tapi sekarang Gairah terdapat Rohani Dan iman kita Semakin tangguh Iman kita Semakin tulus Iman kita Semakin Murni Dan kita akan Melihat Hal yang Musail Menjadi tidak Musail Hal-hal yang Dulu Tidak mungkin Dilakukan oleh Orang Kristen Ini itu Hambat Tuhan Ini itu Sekarang kita bisa Mengalami Ini kita malu sendiri Kita bisa Minta ampun Kita bisa gigit jari Ternyata Dengan Tuhan Aku pun juga Mengalami Hal yang Supranatural Ternyata aku Jadi bisa Dipakai Tuhan Untuk melakukan Pekerjaan yang Ajaib Wow Luar biasa Aku mendoakan Siah Dalam nama Tuhan Yesus Sembuh dia Dan masih Banyak lagi Nah Sebab Orang yang masih Hidup dalam Keinan daging Bagi dia Yang dari Allah Yang hal Supranatural Tidak mungkin Sehingga dia Tidak mau Takluk Takluk Tidak mau Karena Tidak mempercayai Ini mengherankan Padahal kuasa Supranatural Yang luar biasa Lebih hebat Daripada kuasa Supranatural Selain dalam Yesus Christus Artinya dari Dukun Dari Orang pinter Ini itu Tukang ramal Itu yang Orisinal Adalah dari Tuhan Yesus Itu yang Lebih hebat Dari segala Galanya Karena pekerjaan Yang di luar Kuasa Roh Kudus Kuasa dari Tuhan Yesus Sifatnya Semuh Sifatnya Terbatas Dan itu Jelas Bukan berasal Dari Allah Sehingga Semakin lama Akan semakin Menjurumuskan Orang yang mengalami Ini Kedalam Kesesatan Nah Jadi Orang yang masih Dibilang kedagingan Hal-hal yang Merupakan Tanda-tanda ini Dia berpikir Tidak mungkin Mana mungkin Bisa Tidak bisa Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Dan tidak mungkin Lagi Sebab apa Pikirannya Belum dimertikakan Oleh firman Tuhan Sebab dia Belum tinggal Dalam firman Sehingga Sikap hatinya Juga sikap Yang menentang Allah dan Kuasanya Sikap yang Meragukan Akan pekerjaannya Allah Dan Kalau dibilang Begini Sakit hati Tapi ketahilah Sebetulnya Dari dahulu Ketika Yesus Sudah hadir Ke dunia Bahkan Allah Bapak Sendiri Sebelum Semuanya Ada Dia telah Menjadikannya Apa yang tidak ada Menjadi ada Sampai Selama Lamanya Karena Dia adalah Alpha dan Omega Hal yang seperti itu Akan terus berlangsung Dan Sesudah Yesus hadir Dinampakkan Dengan jelas Dinyatakan Diotoritaskan Dibuktikan Melalui Yesus Kristus Bukankah kita Mengaku Yesus adalah Tuhan Tuhan di atas Segala Tuhan Itu sebabnya Kalau kita Percaya Dia sanggup Lakukan Apapun Yang positif Tentu saja Itu adalah Tidak Mustahil Tanda-tanda Akan Terus terjadi Bahkan Kita jangan Hanya mengejar Tanda-tanda Tapi kita perlu Tinggal dalam Firmannya Untuk tinggal Dalam Firmannya Kita perlu Menjadi seorang Murid Untuk Melajari Firman Dan kita Mengenal Kebenaran Dengan Baik Karena Kebenaran Itu akan Memerdikakan Kita Termasuk Kita akan Dimerdikakan Dari pikiran Yang salah Dengan Firman Tuhan Pikirannya Mana Sambil Contoh Misalkan Tentang Berkat Banyak Orang Kristian Merasa Susah Untuk Mendapatkan Berkat Banyak Orang Kristian Berpikir Bahwa Untuk Apa Saya Ke Gerija Untuk Apa Saya Betul Betul Rajin Baca Firman Kalau Saya Merasa Kok Berkatnya Tidak Mengalir Ya Atau Untuk Mendapatkan Berkat Itu Susah Padahal Saya Sangat Percaya Tidak Ada Satupun Anak Anak Allah Atau Orang Kristian Yang Hidup Dalam Kekurangan Tapi Pasti Berkecukupan Nah Bagaimana Kita Bisa Mendapatkannya Dengan Iman Karena Masalah Berkat Efesos 1 Ayat Yang Ketiga Berbicara Apa Efesos 1 Ayat Ketiga Berbicara Tentang Kekayaan Orang-orang Yang Terpilih Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Dalam Kristus Telah Mengaruniakan Kepada Kita Segala Berkat Rohani Di Dalam Sorga Nah Nah Bahwa Bapak Bapak Sorgawi Telah Mengaruniakan Kepada Kita Segala Berkat Rohani Dari Sorga Berkat Rohani Itu Bukan Hanya Ya Nanti Kalau Kita Meninggal Masuk Sorga It's Oke Itu Pasti Jaminan Keselamatan Terjadi Tapi Berkat Rohani Itu Mencakup Berkat Rohani Materi Casmani Casmani Materi Ini Yang Sering Begitu Dibutuhkan Oleh Orang Kristen Sehingga Kadang-kadang Orang Kristen Lagi Mengejar Dua Berkat Ini Tapi Lupa Bahwa Kita Juga Harus Kaya Dengan Berkat Rohani Dan Untuk Kaya Dengan Berkat Rohani Sesudah Kita Menerima Kerajaan Allah Kita Harus Mencari Sampai Menemukan Kebenaran Kebenaran Kerajaan Allah Disitulah Iman Kita Akan Bertumbuh Dengan Sehat Dan Bisa Untuk Mengalami Berkat Dari Allah Bapak Yang Sudah Diberikan Di Dalam Yesus Kristus Yesus Kristus Sudah Ada Dalam Diri Kita Mana Mungkin Berkat Bapak Surgawi Itu Tidak 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 Terjadi Dalam Hidup Kita Kalau Kita Merasa Belum Diberkati Karena Kita Pikirannya Terlalu Kerdil Pikirannya Terlalu Duniawi Pikirannya Terlalu Memikirkan Hal Yang Sebenarnya Bukan Bagian Kita Untuk Kita Pikirkan Kita Terlalu Mengandalkan Kekuatan Sendiri Kita Lupa Bahwa Iman Itu Adalah Kunci Segala Sesuatunya Karena Orang Benar Akan Hidup Oleh Imanya Bahkan Dalam 2 Korintus 8 Ayat 9 Karena Kamu Telah Mengenal Kasih Karunia Tuhan Kita Yesus Kristus Bahwa Ia Yang Oleh Karena Kamu Menjadi Miskin Sekalipun Ia Kaya Supaya Kamu Menjadi Kaya Oleh Karena Kemiskin Nah Kita Akan Diperkaya Dalam Segala Hal Rohani Materi Just money Keuangan Termasuk Enggak Bu Termasuk Itu Termasuk Materi Kebutuhan Yang Lain Damai Seatera Sukacita Kesehatan Termasuk Itu Berkat Just money Kita Dipene Urapan Sehingga Kita Dipakai Tuhan Luar Biasa Termasuk Itu Berkat Rohani Kita Akhirnya Mengenal Allah Dengan Benar Itu Berkat Juga Berkat Itu Berkat Rohani Bahkan Kita Mengetahui Hal-hal Yang Diluar Pemikiran Atau Keterbatasan Manusia Kita Bisa Mengetahui Hal Yang Luar Biasa Kita Bisa Berjiwa Kaya Kita Bisa Berpikiran Luas Kita Bisa Hidup Dengan Kehidupan Yang Terpuji Karena Karena Kemudian Dipimpin Oleh Roh Allah Itu Karena Apa Karena Perkat Rohaninya Kita Mendapat Jaminan Kematian Masuk Surga Itu Perkat Rohaninya Kita Mempunyai Tuhan Dan Penebus Juru Selamat Sehingga Dosa kita Diampuni Catatan Dosa kita Sudah Dihapuskan Kita Menjadi Bersih Kudus Sehat Menjadi Orang Benar Layak Di Hadapan Alah Bapak Itu Karena Apa Itu Berkat Rohan Nah Jadi Tentang Berkat Pun Efesos 1 Ayat Ketiga Dan 2 Kerentus 8 9 Semua Menyatakan Sudah Diberikan Kepada Kita Oleh Alah Bapak Di Dalam Yesus Krisus Terima Dengan Iman Yang Segenap Hati Begitu Juga Sekarang Berkat Kuasa Karunia Mujisat Kesembuhan Dan Perkara Azeb Yang Lain Percayakan Anda Karena Iman Itu Yang Menentukan Segala Hal Yang Luar Biasa Yang Dari Allah Bisa Kita Terima Kita Alami Bahkan Kita Bisa Lakukan Menolong Orang Lain Seperti Halnya Di Dalam Lukas 7 Ayat 1 8 Ada Sebuah Contoh Bagaimana Seorang Perwira Mempunyai Bawah Yang Sakit 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 Parah Dan Kemudian Dia Memerintahkan Bawahan Bawahnya Untuk Datang Menjumpai Yesus Mengundang Yesus Supaya Mendoakan Bawahnya Yang Sedang Sakit Dan Ketika Yesus Dalam Perjalanan Menuju Rumah Perwira Itu Perwira Sudah Kirim Sahabat Sahabat Menyampaikan Pesan Dari Perwira Ini Tuhan Tuhan Tidak Perlu Datang Ke Rumahku Karena Aku Tidak Layak Untuk Menerima Tuhanku Karena Aku Pun Bawahan Bawahan Yang Mempunyai Anak Buah Kalau Aku Berkata Pergilah Anak Buahku Pergi Datanglah Anak Buahku Datanglah Begitu Taatnya Mereka Kepada Perintah Saya Apa Yang Saya Katakan Karena Mereka Percaya Kepada Saya Nah Artinya Yang Dikata Lepri Ini Adalah Guru Kalau Engkau Berkata Saja Sepatah Kata Di Tempat Dimana Engkau Semberada Tidak Perlu Ke Rumahku Maka Pasti Sesuatu Terjadi Kalau Engkau Berkata Untuk Bawahanku Sembuh Pasti Bawahanku Sembuh Nah Ini Iman Yang Menghirankan Hati Allah Yaitu Apa Percaya Kepada Perkataan Allah Atau Perkataan Tuhan Atau Firman Tuhan Nah Jadi Itu Sebabnya Kita Mengenal Firman Hidup Dalam Firman Dan Tinggal Dalam Firman Itu Penting Sekali Karena Percaya Kepada Firmanya Percaya Kepada Perkataannya Sesuatu Yang Besar Pasti Terjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Pasti Terjadi Kesembuhan Pasti Terjadi Mujizat Pasti Terjadi Kuncinya Iman Yang Percaya Kepada Perkataan Allah Dan Untuk Percaya Kepada Perkataan Allah Bersihkan Pikiran Dengan Firmanya Yang Hidup Luruskan Hatimu Untuk Teguh Berdiri Tegak Kepada Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Tidak pernah Berdusa Dan Dia Tidak pernah Mengingkarinya Itu Sebabnya Belajarlah Dari Perwira Yang Sampai Mendapat Pujian Yesus Belum Pernah Aku Temukan Iman Yang Besar Seperti Ini Dan justru Aku Temukan Dari Seorang Perwira Rumawi Padahal Kemudian Yang Menyalipkan Yesus Juga Adalah Tentara Tentara Rumawi Tapi Saya Percaya Tidak Termasuk Dengan Perwira Ini Artinya Yesus Saja Heran Terhadap Iman Perwira Rumawi Ini Inilah Iman Yang Menghirankan Allah Akhirnya Mujizah Terjadi Yesus Belum Sampai Di rumah Perwira Itu Kan Yesus Berkata Jadilah Sembuh Bawahannya Sudah Sembuh Sehat Dan Segar Kembali Luar Biasa Nah Tanda-tanda Menyertainya Bukan Hidup Dan Tinggal Dalam Firmanya Yang Aceh Bukan Hanya Tanda-tanda Artinya Hidup Kita Bukan Hanya Untuk Mengejar Tanda-tanda Tapi Hidup Dalam Firman Tuhan Itu Sangatlah Penting Karena Firman Tuhan Itu Bisa Memberaskan Segala-galanya Firman Tuhan Adalah Kunci Kehidupan Kita Firman Tuhan Adalah Fondasi Langkah-langkah Kaki Kita Firman Tuhan Adalah Peduman Dari Bapak Bapak Surgawi Untuk Kita Bisa Menjalin Kehidupan Ini Dengan Hidupan Yang Terpuji Dalam Segala Hal Baik Perkataan Tingkah Laku Perbuatan Kehidupan Kita Sehari-hari Pergaulan Kita Dalam Pekerjaan Kita Dan Lain-lainnya Dalam Yohanes Pasal 6 Ayat 22 Sampai dengan 59 Dikisahkan Sekelompok Murid Yang Begitu Antusias Memenuhi Yesus Sehingga Ketika Yesus Kedapatan Sudah Menyebrang Kakak Pernam Orang Banyak Itu Segera Ikut Menyebrang Mereka Berbondong Bondong Dengan Semangat Yang Tinggi Dan Ketika Sudah Berjumpa Dengan Yesus Yesus Mulai Mengajar Dan Dia Katakan Dengan Pengajarannya Siapa Yang Tidak Minum Darahku Dan Tidak Makan Dagingku Dia Tidak Bisa Beroleh Hidup Yang Kekal Orang Banyak Itu Mulai Resah Mulai Gelisah Mereka Mulai Merasa Curiga Dengan Yesus Dan Mereka Akhirnya Membisikkan Satu Dengan Yang Lain Komentar Komentar Yang Kurang Pantas Ini Perkataan Terlalu Keras Ada Juga Mungkin Yang Menjawab Ya Bagaimana Mungkin Kita Bisa Minum Darahnya Makan Dagingnya Gimana Si Memang Kita Ini Kanibalisme Dan Masih Banyak Komentar Komentar Yang Lain Pasti Dan Bukan Hanya Berkomentar Yang Negatif Tapi Tapi Mereka 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 Bahkan Satu Persatu Meninggalkan Yesus Ketika Satu Persatu Meninggalkan Yesus Hanya Tinggal Yesus Dan Sebelas Muridnya Yang Dipilih Oleh Dia Sendiri Bagaimana Sikap Yesus Kepada Orang Banyak Meninggalkannya Yesus Tidak Melolong Berteriak Memanggil Untuk Mereka Kembali Memohon Mohon Untuk Mereka Balik Lagi Datang Kepadanya No Dibiarkan Saja Karena Bagi Yesus Aku Harus Memberitakan Kebenaran Ini Dan Aku Tidak Hanya Menyanakan Hati Manusia Dengan Tanda Tanda Secara Realita Tapi Mereka Harus Tahu Kunci Kunci Hidup Yaitu Dari Firman Ku Firman Bapak Ku Inilah Kebenaran Yang Akan Memerjakan Mereka Dari Kehidupan Yang Salah Dari Cara Berpikir Yang Salah Dari Sikap Hati Yang Salah Dari Kehidupan Yang Hancur Apa Itu Firman Ku Dan Mereka Menolaknya Dibiarkan Saja Oleh Yesus Bahkan Yesus Bertanya Kepada Murid Yang Dia Pilih Sendiri Kenapa Engkau Masih Tinggal Bersamaku Tidak Engkau Mengikuti Mereka Tapi Petrus Yang Mewakili Murid Murid Yang Lain Menjawab Dengan Tidak Karena Kami Tahu Engkau Yang Diutus Oleh Allah Nah Ini Cara Berpikir Yang Sudah Benar Ini Sikap Yang Sudah Benar Dan Ini Pernyataan Kebenaran Yang Akhirnya Kita Perhatikan Murid Yesus Dan Yang Paling Menonjel Adalah Petrus Melakukan Tanda Tanda Yang Ajaim Bahkan Dia Melakukan Pekerjaan Lebih Besar Dari Yesus Lakukan Karena Bayangannya Menyembuhkan Orang Sakit Dan Masih Banyak Lagi Jadi Ketika Kita Seperti Orang Banyak Itu Hanya Mengejar Tanda Tanda Kita Pasti Akan Mempunyai Pemikiran Dan Sikap Hati Seperti Orang Banyak Tadi Menolak Untuk Diajar Betapa Banyak Orang Kesin Yang Tidak Mau Diajar Maunya Dapat Mucisat Maunya Dapat Kesembuhannya Maunya Dapat Berkatnya Saja Tapi Tidak Mau Diajar Kebenaran Pada Kunci Segala Galanya Untuk Kita Sebagai Orang Kristen Bagaimana Kita Bisa Membuka Setiap Ruangan Ruangan Kerajaan Allah Dimana Ruangan Itu Semua Berkat Bapak Surgawi Yang Diperuntukkan Untuk Kita Bisa Kita Lihat Dan Kita Ambil Kita Nikmati Terjadi Dalam Hidup Kita Ketika Kita Pegang Kunci Dan Mempergunakan Kunci Itu Dengan Baik Apa Kunci Itu Iman Iman Dari Mana Dari Pengertian Firman Allah Yang Benar Kita Bisa Pakai Kunci Kunci Ruangan Itu Untuk Mengambilnya Dan Mendapatkan Berkat Rohani Materi Jasmani Dari Bapak Surgawi Dan Jangan Lupa Ketika Kita Membuka Pintu Ruangan Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Karena Nama Itu Yang Menjamin Kita Di Adapan Allah Apa 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 Yang Kita Katakan Apa Yang Kita Doakan Didengar Dan Dikabulkan Tuhan Karena Yesus Adalah Nama Di Atas Segala Nama Semua Lidah Nanti Mengaku Yesus Adalah Tuhan Dan Semua Lutut Berteluk Menyembah Yesus Dan Allah Sendiri Yang Mentabiskan Hal Itu Jadi Jangan Menjadi Seperti Orang Banyak Mau Anda Menjadi Orang Pilihan Allah Karena Banyak Yang Terpanggil Tapi Sedikit Yang Terpilih Tergantung Sekarang Iman Benar Iman Lurus Iman Tegak Iman Teguh Atau Iman Yang Mudah Terkuncang Dan Iman Mudah Terkuncang Karena Tidak Hidup Dan Tinggal Dalam Firmanya Tanda Tanda Ajaib Pasti Terjadi Dan Menyertai Kita Ketika Kita Hidup Dan Tinggal Dalam Firmanya Sepertinya Dikatakan Dalam Markus Pasal 16 Ajaib Yang Kedua Mereka Pun Pergilah Memberitakan Injil Keseluruh Penjuru Dan Tuhan Turut Bekerja Dan Meneguhkan Firman Itu Dengan Tanda Tanda Yang Menyertainya Dimana Ada Firman Diberitakan Dimana Ada Firman Yang Dipercaya Dimana Ada Firman Dikumandangkan Disitulah Tuhan Meneguhkan Firman Itu Dengan Tanda Tanda Yang Menyertainya Amin Dan Yesus Memberkati Haleluya Amin Haleluya Kami Kami Percaya Anda Pasti Diberkati Oleh Firman Tuhan Yang Disampaikan Oleh Pastor Dorcas Daud STH Dari HOPECC Dan Dorcas Ministris Dan Bila Anda Memiliki Pertanyaan Seputar Kegiatan Pelahiran Kami Anda Dapat Menghubungi Kami 082227030006 Sekali Lagi 082227030006 Sampai Jumpa Kembali Tuhan Yesus Memberkati Demikianlah firman Tuhan Yang Berkuasa Telah kita Dengar Bersama-sama Dan Kami Percaya Anda Sangat Diberkati Bagi Yang Membutuhkan Pertumbuhan Iman Dan Pelayanan Lebih Lanjut Anda Dapat Menghubungi Kami Dan Beribadah Bersama Dengan Kami Setiap Hari Minggu Di Gereja Hope ACC Di ACC Center Jalan Mekar Utama Nomor 31 Lantai 3 Kompleks Mekarwangi Bandung Pada Jam 8.30 Ada Kebaktian Anak-anak Pada Jam Yang Sama Ikuti Juga Breakthrough Prayer Setiap Jumat Jam 18.30 Jika Anda Membutuhkan Dukungan Doa Anda Dapat Mengirimkan SMS Ke Nomor 0822 2703 0006 Tuhan Memberkati Pada Sampai Pada Pada Juga Terima kasih.